Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ade di The Anajah Channel Pagi ini, Jabodetabek lagi diguyur hujan lebat Tetap semangat dan jaga kesehatan ya guys Di video kali ini, saya mau ajakin kalian buat review salah satu produk investasi dapur Anajah Barangnya imut-imut lucu banget, dia adalah Mini Maker Waffle Mau tau selengkapnya? Tonton terus videonya ya Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe Tekan loncengnya juga ya Ini adalah cetakan waffle electric, produk made in China Kalau dilihat barangnya ini kecil, jadi enak buat disimpan, gak makan space di dapur Cocok buat dibawa camping atau cocok juga buat kado Ukurannya adalah 160 x 60 x 120 mm ya Bukan cm Ini ukurannya kecil Ini kabelnya juga minimalis ya Bagian dalam diameternya 10,5 cm Produknya juga ringan Wattnya 350 Watt saja Untuk produk pemanas ini cukup kecil Jadi itu yang bikin saya tertarik untuk mencoba pakai mesin waffle ini Harganya pun cukup terjangkau Hanya Rp130.000 Lebih murah daripada yang manual malahan Di bagian bawahnya ini ada anti-slipnya Yang menurut saya sih gak terlalu lengket ya di mejanya Apalagi kalau untuk memanggang gravel yang butternya itu banyak keluar ya Itu perlu bawahnya dialasin sesuatu agar dia tidak bergeser Nah ini perbandingan penampakan waffle manual dan elektrik yang saya punya ya Dan kali ini langsung kita mau cobain buat bikin waffle Resep waffle yang saya pakai kali ini ada juga di video sebelumnya ya Kalian bisa cek-ceki playlistnya juga untuk reback resep-resep lainnya Dan disini kita akan bandingkan juga dengan cetakan waffle manual Yang manual sendiri saya beli dengan harga Rp250.000 kurang lebih ya Jadi secara harga masih lebih murah yang elektrik Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa Oke langsung saja kita coba Kita sama-sama memanaskan yang manual saya panaskan di kompor Dan yang elektrik saya colok di stop kontak Dan ini tidak membutuhkan waktu lama Proses panasnya cepat banget juga Hampir sama dengan memanaskan menggunakan kompor api besar Terima kasih telah menonton! Nah ini hasil masaknya membutuhkan kurang lebih waktu 2 menit Keunggulannya kita tidak perlu membolak-balikannya Sudah pasti merata untuk hasilnya Kalau yang manual kita mesti balik-balik dan geser agar matangnya merata Satu cetakan waffle bulat Sama besarnya dengan satu kotak cetakan waffle manual Kekurangannya disini menurut saya ini tutupnya longgar banget Atau memang didesain gak ngunci Tapi hasil wafelnya sih kecetak juga lubang-lubangnya ya Cuma kita kayak refleks aja pengen neken Biar hasilnya tertekan lubangnya Kita akan lanjutkan mencetak sampai selesai ya guys Dan ini hasil yang manual Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati